kemesraan ini janganlah cepat berlalu kemesraan ini ingin ku kenal selalu hatiku damai jiwaku tetang di sampingmu hatiku damai jiwaku tetang bersamamu yang pertama dari awal karir bang rembayang gimana sih sama kadina bisa menjadi seperti ini kan aku udah bilang dia masih gak nyambung gue ngerti pertanyaannya perjalanan dari awal karir sampai sekarang panjang banget itu iya makanya rusak rusak buat orang berat nanti orang gak takut dia udah ngepodcast kesini umut tenang tenang ngajari nyanyi yang bagai disuruh bicara lo kiranya biografi mau buat suruh biografi disuruh mikir ya kira ujian di kampus itu main singkat dan parut aja gak bisa disingkat ini perjalanannya panjang itu singkatnya panjang ya gak usah mau dijawab capek jadi gimana jawab apa enggak? jangan sukses enggak dong tadi kakaknya belum dijawab kan 22 bang re kak dinda berapa? 24 itu kalo di kamar seperti nyanyi mau bagimana leh mau apa? mau katanya ada fotonya foto sama umur kakaknya gimana gimana gitu ya de eeeeee eeeeee harus dimulat angin pampir lama-lama kaya rapi amat ya hahaha aduh harusnya istriku hari ini nanti bisa dicontohin di rumah tiba-tiba kak Ancol sama anak-anak tadi enggak enggak dia nanyain kare doang ya? iya sih kayaknya kare doang soalnya kan manajemen kan ngubunginya kare doang kan aku gak bilang kak dindanya enggak taunya dia udah sampe Ancol iya udah enggak ternyata sama kak dinda waduh udah diancol lagi iya nanti next main lagi next main lagi amin amin mudah-mudahan sih rata-rata yang udah ke podcastnya jadi keluarga ya jadi keluarga ini dari ini ini jujur ya kita laki-laki loh ntar lu pi dari siapa dulu nih pi yang nanya pi oh iya biar ada pertang jawaban dari taylor.cahaya pi pi tanyain dong katanya ke kare apakah dalam hati kecil aduh aduh deng 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 iya aduh next aja bak next enggak tapi story dulu pertanyaannya story ini story kalo misalnya gak dijawab baru ini enak kan podcastnya tau ini arahnya kemana iya oke kare ini bener-bener pertanyaan dari mereka pernah gak sih kira-kira cemburu sama bilar arti kecil iya kecil walaupun dikit kok gitu sih mereka masih bawa-bawa gitu ayo jawabannya di podcast papi nah ini kalo misalnya jawabannya gak perlu kita taat iya boleh dijawab gak? gak apa-apa ee lama lalalee kelima lalalee sebenernya kalo cemburu enggak cuman waktu pertama kali aku deket sama Dinda itu ada kayak sekian persen mikir ini berdua emang beneran deket apa enggak ya gitu karena kan aku kenal sama Bilar lebih lama dari sebelum kenal Dinda betul dari tahun 2016 aku kenal Bilar terus pas kenal Dinda cuman maksud aku disini aku bukan berarti aku mempertimbangkan itu akhirnya gak jadi nikah ya bukan cuman setidaknya aku tau gimana gaya bahasa aku ke Bilar kalo memang seandainya mereka punya hubungan sebelumnya gitu tapi pas ngobrol cari tau juga ternyata emang gak ada apa-apa gitu dan aku papi sendiri ngerti kok dan tau banget bahwa memang gak ada apa-apa cuman orang-orang itu cuman ya ngapain speak up kan tau aku belum pernah ketemu Kak Dinda juga bener gak? saksi mata iya papi kan pengaman media sosial lah ngerti ya juga nanyakan dan sebagainya gitu cuman kan gak perlu aku terusin jadi kalo cemburu gak ada sih sebenernya cuman cuman setelah menikah entah itu sama Bilar ataupun sama lainnya aku bilang ke dia mulai sekarang kalo misalnya kayak kamu mau chat sama cowok siapapun di dalam ajaran kita kalo udah menikah tuh harus izin suami kalo masalah percaya gak percaya aku kalo ke Bilar aku percaya insya Allah 100% aku percaya cuman biar kamu dapat pahalanya kamu harus izin ke aku kalo misalnya mau ngakak telepon dia ataupun balas chatnya dia karena terkadang tuh kita bukan menghindari dosanya tapi menghindari omongan netizen karena kan fitnah 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 di keluarga kita kan iya bener itu yang dihindari ya fitnah tapi makin banyak sih papi sendiri belajar ternyata ya itu ketika mereka pernikahannya menegakkan syariat maka mereka mendapatkan manfaatnya gitu karena memang kejayaan kemuliaan sesungguhnya kesuksesan sesungguhnya apalagi ketika kita menghidupkan Sunnah dan Al-Quran bener-bener iya bener ini mereka makanya kayak gini jujur aku juga dan seperti yang ini berapa kali kan bilang kalo misalnya ini kayak papi ya misalnya aku ngeliat nih kekurangan istri aku namanya manusia pasti ada kurangnya kan apalagi aku mau jalani udah berapa tahun ya anak aja udah dua kan mau tiga nih gitu aku kembali aja oh dia kok ada kurangnya belum baik itu cerminan aku berarti aku juga belum baik gitu kalo aku mungkin lebih baik aku bahkan gak ngeliat kekurangannya soal poligamini aku mau sedikit meluruskan ya sebenernya dia ngelarang aku poligami bukan berarti dia gak setuju sama poligami kita berdua ngobrol kita setuju yang namanya poligami karena emang udah dalam syariat Islam ada itu di Al-Quran kan ada tapi kita sadar sama kemampuan kita poligami itu emang harus adil kalo gak adil gak poligami itu namanya jatuhnya dosa yang ngelangan karena dia mungkin ngerasa dia gak mampu dan dia juga gak mampu untuk hatinya untuk di ikhlas untuk dibagi kayak gitu aku pun gak melaksanakan karena aku juga gak mampu gitu loh tapi kita setuju namanya poligami bukan kita anti sama poligami ya takutnya orang mikir kita gak mau poligami karena kita gak setuju padahal itu syariat Islam juga makanya pernah kan aku contohin ke mereka banyak kan pelakor-pelakor gitu itu seolah-olah pelakor itu adalah perbuatan yang sangat buruk padahal itu akan membuat makin kita bilang bahwa poligami itu gak bener padahal itu syariat gimana cara menangani ya lebih banyaknya manusia perempuan daripada laki-laki sementara kita diciptakan hidup berpasang-pasangan gimana caranya kan gak mungkin gitu tapi ya bener untuk adil itu sulit sekali apalagi kita kan hidup di budaya Indonesia kultur Indonesia gitu dan apalagi kalo udah sampe jadi public figure ya yang harus di kuatin itu internalnya sih karena kalo di dalamnya udah sering kuat mau di luar sekeras apa juga insya Allah bakal kuat cuman kalo misalnya di dalamnya masih goyang mana tau sekarang netizen kan gampang banget cara dia masuk, cara dia menjelaskan seperti yang terjadi menurut mereka tuh bener ya kayak apa bilang punya fantasi sendiri kalo kita gak kuat kayak gitu-gitu ya udah gampang banget kita lewat kalo kak Dinda kan udah lama ya dia entertain tapi makanya ke Willan udah humble nya udah kedapet banget lah kalo kak Ray, ada ini gak pernah introvert gitu atau gimana? sempet gak? aku dulu pemalu banget aku ngeliatnya gitu sih aku pemalu banget aku gak pede orangnya justru waktu SMA tuh aku cuman 11 kali apa 12 kali ke kantin kali ya karena gak pede gitu kalo papi satu hari tujuh kali kantin makan gorengan dua bayarnya lima kok ketawa? baik dong gua baik dong baik baik jadi kalo ke kantin terus dilalikin sama orang sama adek-adek kelas gitu kayak agak kuat gua kayaknya gak bisa deh kalo misalnya mau olahraga nih terus olahraganya tengah-tengah lapangan gua ngeliat dulu nih kayaknya spotnya banyak diliatin orang aduh gak pura-pura sakit aja deh gak pede iya tadi aku tanya jadi obi olahraga sebenernya aku gak suka olahraga apapun katanya karena itu mungkin baru kali ini dengar kayak gitu tapi basket aku masih mau katanya basket karena waktu itu main basketnya di sekolahnya orang terus lapangannya di belakang kelas jadi berani tuh kayak cuman kosong doang itu ya jadi langsung papi kita di jalan udah nanyain tadi papi cuman aku ngambil pelajaran tuh pas nyanyi perform aku pertama kali manggung itu sepanggung sama Niji aku nyanyi yang merem aja terserat penonton mau kemana musik kemana gitu sampe akhirnya aku mikir aku ini bakal sering melakukan hal ini gitu jadi ibaratkan aku ngelangkah nih sesuatu yang pas itu aku bakal ngelangkah ke depan tapi gimana caranya aku ngelangkahnya smooth apa enggak gitu karena gak bakal keulang gitu loh apalagi sekarang digital dimanamanya kita direkam kalo kita nampilin celak sekali tek bakal terekam terus kan dari situ aku kayak mulai belajar oh yaudah niatku juga baik yang penting niat menghibur orang nah disitu aku mulai percaya diri bisa karena terbiasa tapi luar biasa loh 22 tahun kedewasannya gini 28 tahun kurang biya kebanyakan itu ngomong-ngomong ternyata bang Reni dia udah sempat ngekos loh bahkan dari dulu ngekos ya dari SMA udah ngekos bisa bayangin kan emang asli mana? ke Manado jadi aku asli Bolaang Mondo Timur itu salah satu kebupaten di Provinsi Sulawesi Utara terus aku SMA nya ngekos karena aku kan SMP nya Madrasah Madrasah Sanawiyah waktu SMA nya ini adanya di kota jadi kayak sayang banget kalau aku gak lanjut di Madrasah Aliyah ya akhirnya aku ke Manado ngekos selama 3 tahun pas udah lulus aku ngambil jalur nilai Yogyakarta aku lulus di Universitas Muhammadiyah nah itu tuh pas iya di Jogja itu tuh yang dilemanya karena antara mau kuliah atau mau ke Jakarta karena waktu itu aku ditawarin ditawarin buat iklan, sinetron kayak gitu kan cuma aku yang ogah-ogahan gitu kan ah gak mau belajar aja gitu tiba-tiba ditawarin nyanyi nah dari nyanyi itulah mulai mempertimbangkan yaudahlah ya kalau emang bener rejeki yaudah gue coba dulu ke Jakarta tapi kuliah udah dibayar nih semuanya jadi ke Jakarta cuma iseng doang nih kalau ketemu orang gak bener pulang waduh gue gak ketemui waduh gue gak ketemui waduh gue gak ketemu orang asesu iya udah ada niatan kayak gitu iya jadi kayak yaudahlah anggap aja gue ke Jakarta liburan lebih sekolah gitu kan pas ke Jakarta hari kedua gue langsung rekaman sama temen gue ada dulu Megan, Megan Tara iya iya apa judulnya bang? Regan judul lagunya sama Terindah dihidupku itu gue rekaman sama Megan hari kedua langsung dapet jadwal promo radio keterusan sampe sekarang ya karena duitnya banyak pijai terus oh gitu ya kayak enakan gak? kayak enakan kena duitnya? bukan? enggak juga sih promo promo itu tuh kayak kayak gak ngerasain duit masih dikirimin sama orang tua gue tuh sempat yang kayak nih gue udah umur 20 tahun minta diturang tua malu banget gue sempat cuman kayak dari situ belajar akhirnya mau dapet penghasilan dikit-dikit mulai nyimpen-nyimpen duit ya kayak gitulah prosesnya intinya indah banget berarti gak balik ke Jogja ya? enggak akhirnya pilihannya di ini coba kalau kamu di Jogja gak ketemu dia iya bener itu jalan Tuhan tapi gak usah masalah itu jangan ketemui lain waktu di Jakarta yang penting jangan ketemu gang asesu geng asesu kan lu geng asesu iya nah ini seru nih bang kok jadi kita bukan hanya ini kita lihat dari sisi lain dong ya takutnya kesini memang udah dipersiapin ini karena dari kacamata lain dan ternyata aku juga baru tau Kak Dinda ada kakaknya betul ada kakaknya jadi boleh dong adil tepuk tangan dong buat kakaknya lihat bang Arsyah bang Eci langsung dan seru kan seru kan seru kan ini bang serunya tuh Dinda kan hamil berapa sekarang? 3 bulan lebih 14 minggu kakak ipernya juga hamil iya makanya betul 3 minggu doang abang kesini dikit gak kesini gak kesini kakak kesini dikit kakak yang cewek disitu kena lagi hamil bang itunya disitu lu disini Len enggak kan perjanjian lu bagian yang dibully-bully ya eh kan siap abang duduknya oke oke mau tanya apa Len halo bang Eci halo bang Eci halo bang Eci alhamdulillah aku nanya kesehatan doang udah cukup gak mau mikir Memang ini... Daripada salah ya? Ih, Lep? Gak jadi pintopi ya? Oh, ternyata pintopinya gak mahal sih Iya? Iya Aduh, kurang tipnya Iya, itu langkah Oke, Bangko, aku mulai dari abang dulu deh Soalnya kan abang ketemenan nih Aku juga kaget, ternyata abangnya di Tobaboy ya? Iya Temen-temen lama, deket semua, udah tau gimana brengseknya ini, gimana brengseknya ini ya Dia Tobaboy kan kena Bilar juga, Pih Iya Iya, sama, aku juga di Avengers ini, Bang Ray Gitu awalnya, kan aku ke Bilar deh duluan Terus, obi main bola gak, Pih, katanya Ya, sama ini aku terlalu fokus kan Toko kan udah banyak ya, karyanya juga ratusan kan, toko hampir di seluruh Indonesia Gak pernah sempat gitu-gitu Gak raga ya? Iya, diajakinnya sekali Terus aku ngerasa kayak, ya deh, gue butuh gini gitu Gak terlalu banyak fokus dengan itu Akhirnya yaudah, terusan sampai sekarang ya, kenalnya mereka ini semua dari Rizky Bila Kita mau orang-orang baik ya? Iya Amin, amin, amin Amin, Alhamdulillah Gitu lo kata? Atau orang-orang baik kan? Iya Amin Udah diadanya kesehatan tadi Kesehatan doang? Udah Gimana sekarang sebagai seorang susok suami, Bang Ki? Apakah Bang Ki semakin genet sekarang? Gak apa-apa lah, Bang Ki semakin ya? Jarak menikahnya gak jauh ya? Gak jauh? Gak jauh ya? Gak jauh Sebulan ya? Sebulan Dan di luar siapa? Kita Mereka Tapi ambil duluan Aci Wah Ini karena ini, karena ikut mereka main bola Pi, jadi top chair Oh Kanan striker gitu, Bang Enggak Gopeng Aku gak main bola top chair juga Oh iya Kakak, pacaran kemarin sama abang? Kita gak pacaran lebih ke komitmen Iya berapa lama? Kami gak taruh Sekitar 6 bulan ya Oh, jangan-jangan kakak mau nikahin abang ini gak gara-gara adiknya ini ya Kak Dinda ya? Enggak Gak sengaja, sengaja Gak sengaja Gak sengaja Biar mulek itu Biar mulek itu Biar mulek itu ya Jadi justru Justru Riani ada temennya Dinda duluan Iya Oh, berarti abang gak bisa cari jodoh di luar ya? Bersi temennya adik ya? Minta sama Bang Wilan gak cocok Iya Minta sama Bang Wilan Minta sama Bang Wilan Iya, makanya gak cocok kan? Iya Jangan nanti diajak ke Surabaya lagi Kalau sebulan luar kota Mulan depannya beda ya Mulan depannya beda Sebulan sekali tuh Kak, ternyata ini cocok banget ya Kakak nikah sama kakaknya Kak Dinda Dan sebenarnya Dinda ini juga sahabat kakak Gimana melihat pernikahan dari Kak Dinda sama Bang Ray? Menurut dari versi kakak Gimana? Kalau dari aku dari awal ketemu Dinda sama Ray itu aku udah support duluan Karena kan dari awal Ray itu datangnya emang jentel banget ya sebagai cowok kalau menurut aku Datang ke rumah Solawatan Terus emang minta Dinda Terus emang gak pacaran sama sekali Dan sepanjang dia nunggu jawaban dari keluarga Dinda dan Dinda sendiri dia tuh solawatan gitu Bahkan Dia ngasih tau aku Ray solawatan tuh Iya Waduh Ini ternyata mak comblangnya guys Waduh Pas kan aku kayak merasakan ada aura-aura comblang gitu Datang lah Dia ngerti ke rumah kami dia gak tau lagi baca-baca apa kan Iya Bener Pas banget kan guys Oke terus Enggak jadi tuh pas emang kan Dinda nih sempet ya pas yang mau ketemu Ray datang itu pertama kali Jadi kayak sempet kayak dia juga bingung kan dia juga kayak gogahan mau itu kan mau taruh Terus Awan karena mungkin sempet ikut kajian kayak pranikah gitu Oh Jadi kajian-kajian Stad Menzul gitu kebetulan Kemarin Kak Dinda kan gak kajian itu? Enggak Enggak Makanya soalnya cerdasnya udah kayak ikut orang kajian Iya Makanya aku mikirnya Iya Tapi kan dia juga Aku juga sama Dinda juga kemarin ketemunya di kajian Kajian Tuh katanya enggak gimana sih ini? Bukan yang Ustadz lusul Bukan Ustadz lusul Oh Ustadz lain ya menurut kajian kan yaudah Kajian tapi bukan pranikah Oh Kajian umum aja Kajian umum aja Jadi memang pas itu dia nanya kan Jadi kita kan meskipun begini Kita anggil sama si Beb gitu kan Beb Kalo misalnya cowok Aruf dateng pertama kali itu ngapain? Silaturrahmi Oh biasanya setau aku kalo Aruf itu pertama kali dateng Dia udah ngutarain maksud Aku bilang gitu kan Langsung Langsung Aku bilang gitu Hah serius? Dia panik kan Saatnya itu lucunya Terus langsung kayak Aduh gimana nih gimana Aduh pokoknya nanti kita jauh gimana-gimana ya Gitu kan Kalo ngomong kesana alihin aja Alihin aja gitu kan Kalo misalkan Ray dateng aku ngomong sama Mama Mama kalo dia ada menjurus soal-soal ta'aruf Untuk pernikahan Alihin aja ya Ma Jangan sampe dia ngutarain maksudnya Waduh Iya Tapi ini terlalu gentle ya Iya Langsung aja ya bener Gak bisa ngelak dong Laki-laki tuh harus gentle Michael Apa sih ngomong lu harus gentle Lu punya utang aja kabur Nih yang punya utang cariin nih orangnya Polisi Halo polisi Terus abis itu Pas yang Ray dateng Itu kan Aku juga kan sebagai sahabat maunya Dapatnya dia yang terbaik ya Gitu kan Terus Karena juga kan awalnya gak kepikiran Dia juga mau nikah kan Awalnya kan aku sama abang yang harusnya mau nikah Tadinya kepikirannya Oh bener-bener Tuh Jadi Belum kepikirannya Dinda yang bener mau nikah juga Gitu Karena kan Dinda juga Jangan bahwa sebuah nikah ya Jangan apa Jangan alihin gitu kan Tapi pas Aku juga dekat sama orang lain juga Iya Dan juga lagi dekat sama orang lain juga Cuman Siapa itu? Hei Hei Itu case close Itu case close Di sini bukan buka air Di sini hiburan rakyat Oke akhirnya pas aku liat Ray dateng Dengan bawa abang-abang dari Adam juga Dan perantara lain-lainnya Adam itu kita main point Black Ada Adam juga main point Black Arti judul Bang Adam Anak Pak Imam Lu buka kirain Jadi pas dateng Sepanjang nih anak kok Keliatannya memang agak responnya tuh kayak kalem Terus juga kan Sepanjang itu dia tuh kayak keliatan lah ya Maksudnya kayak deg-degan kayak serius gitu Nah yang lebih aku amazia tuh sebenarnya Awal merhatiin Cuman aku liat kok dia Jadi pas kebetulan Bang Nata lagi ngutarain maksud Ini kan udah langsung ter the pointnya lah Pas muli ending pulang Mau ta'aruf Itu tuh dia tuh diem kayak gini nih Diem Terus kayak salah watan Iya.. Terus akuWhat Terus aku Saat itu aku mikirnya Aku ngeliatin ini anak ngucapin apa ya Gitu Tapi kok diem serius gitu Serius banget sampein lunduk kayak gini kan Akhirnya aku Kayaknya dia sholawat tadi, berarti dari penyampaian dia dari awal aja tuh udah baik Insya Allah pasti ke belakangnya bakal baik Amin Tuh abangnya yang aminin tuh, Masya Allah Iya emang orang pertama juga yang mengiakan langsung aja Wih, batas rakur banget tadi dari belakang Boi yang iyain padahal waktu itu, ngapain lo kemarin ya? Pergi ke bergusur, pergi ke bergusur Bahaya kan kita kan sering kan kalo pacaran gak? Kamu punya kakak gak punya punya abang katanya Waduh galeng kak Tapi alhamdulillah abang-abangnya pada baik semua Oh kakak banyak abangnya? Gak ada Oh pantasan abang-abangnya kan Jadi pas dateng itu ya, udah di kasih waktu buat ngomong Jadi Ray mungkin bisa sampein, aku yang ini mau ngularin kata-kata ini berat banget Jadi maksud aku kesini sama abang-abang buat perantarain Mau nyampein niat baik aku untuk taruhin dinda dan ketemu langsung sama abang-abang sama mama gitu Itu mama tuh sempat yang jadi kayak diem gitu kan semua Aku juga yang salah ngomong gitu Mungkin belum siap kan anak gadisnya kan Untuk keluar orang lain gitu sih kalo keluar Tapi mama gini justru Masya Allah mama ini kayak mimpi loh Mama tuh seneng maksudnya Akhirnya ada cowok yang mau dateng ke rumah Minta langsung dengan cara yang sopan gitu kan Dengan cara yang bener loh Banyak lagi-lagi gak bener ini Bang Eki Pas ditanyain Bang Eki langsung ya Kalo aku sih setuju gitu ya Oh langsung ngomong gitu Dia udah dari versi bang Iki dulu deh bang Ngeliat punya adik Ipar Sosok seorang Ri Yang sekarang nih Yang sekarang Gak banyak-banyak sih memang dia keluarganya kentul banget Kekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekeke Entah itu di belakang Tentang aja ngomongnya, baik-baik banget Waduh, anda janji ya di belakang Baik-baikin ya Intinya baik sih, baik banget Mudah-mudahan harapannya juga gitu sih Papi mau menghadirkan ini sehingga yang lain terinspirasi kan Termotivasi juga, oh gini loh yang benernya Terusnya kita seperti ini loh, oh sampe ini ada budaya kita yang salah Yuk kita perbaiki yuk, masih ada waktu gitu Itu juga mungkin orang-orang tua yang nonton ini Ya mungkin kayak tadi dibilang Bang Reid Wah ibunya tuh sampe kaget, Masya Allah Ini kayak merasa mimpi Ya mungkin dengan menonton ini mudah-mudahan ibu-ibu akan merasakan kebahagiaan yang dirasakan ibunya kadinda tadi Itu sih harapannya Makanya bang aku bela-belain untuk dilangkahin Kan aku dilangkahin, aku ngalah harusnya kan amin berdua Beda deh, ini kayaknya terbaik mereka Amin, amin Ini aku bener-bener ngerasa apa ya Berdoa sih keluarga kalian bisa tetep harmonis Amin Amin Diberikan anak-anak keturunan yang sole-solehan Amin Yang kalian inginkan gitu, mudah-mudahan juga yang nonton seperti itu ya Amin Boleh doang kita nyanyi sedikit Soalnya suara bangitnya bagus banget Tentuese kan Ini keluarga Ini keluarga aku juga second fan Tadi kalo ada istri aku sih enak Tadi ini bareng dong KEMESRAAN INIIIIIIIIII Deketin bang kok Ini udah mulai Udah mulai itu Udah suara nampak lagi disini Gak ada emang langsung aja udah Digit aja yang itu aja Berarti bareng-bareng semuanya Bareng-bareng dong ya Kemasraan ini Janganlah cepat berlalu Baru ikut diem ya Kemasraan ini Ingin ku kenal selalu Lanjutlah Hatiku damai Jiwaku terentang di sampingmu Hati ku damai Jiwaku tetang bersamamu Oke Berarti sekarang sesi yang waktu Segmen yang ada iklannya Segmen yang ada iklannya Mainstream Kalian pilih nih Mau yang warna mana Ada biru Ada biru Yang best seller yang mana nih Pi Yang best seller Biru Blue kerat cuman di varian ini Yang ada warna birunya Biru kayak gini Gitu Wah Ini udah warna apa aja nih Semuanya ada nih Black White Ini deh Khusus ya Kita tadi udah nyanyi kemesraan Kita kan mau tetap-tetap semuanya mesra ya Karena ini kebetulan dateng kakaknya Sama kakaknya Sama kakaknya juga berhak Satu-satu Apalagi istrinya kakak temenan kan Ya Allah Suaminya gitu Semuanya dapet satu orang satu Bener Ini bener-bener Ini serius Ini serius Ini serius Padahal liat kesini mau beli HP loh Iya bang Eki waktu itu Japri bilang ya bang Eki kan Gak kena ini di ibox juga lagi habis Kena kemarin saya borok semua Aku nyari kemarin sama dia Ya terus Pada kosong kan akhirnya Iya Ini banyak banget yang ngejar saya minta ini Gitu Makanya saya waktu mau ngantar ini Sayang banget Mending aku undang lah sekalian Iya jadi saudara kan Saling manto ada project apa Project apa ya lo Biar jadi keluarga aja kita Keluarga Harap pasti Jadi enak main kesini lagi kan Iya Apalagi Bener Dari aku baru sehari ketemu ya Bukan aku bukan penjilat kayak gini nih Apa yang mau dijilat ya Ampe basah Ampe basah Tapi dia baik kok kak Di luar itu Takutnya kok digituin banget gak kak Willen Gak Kita memang udah meeting harus ada yang digituin Harus digituin Oh oke Biar seru acaranya Biar seru betul Soalnya kita ada mini series juga kan Dia bagian kayak Masak dirumah Nyuci mobil Ibarat kalo bertemanin tuh kesetnya Iya Tapi kami pribadi sayang banget sama dia Sering dia buat gaduh Tabrak orang apa kita yang ngurusin Curhat sekalian Soalnya kan udah kena lama Takutnya kok kak Willen digituin gak Sayang baik Gak lah Dia canda Kemarin juga digituin Emang setiap tempat Berarti cocok Cocok produsernya Memerankan dia gitu ya Soalnya setiap tempat kekerongan Yang mau digituin Oh gitu ya Kan papi gak enak kan Kau digituin papi banget Gak kita sayang banget sama dia Udah pantes kok dia Pantes ya Mendalaminya Baru satu hari ya kenal ya Maksudnya Alhamdulillah banget Bahkan aku pribadi Ya Allah Jika aku udah gak sempet Mampu untuk lebih baik Ini Biar lebih baik Lebih baik Ya minimal Anak-anak aku lah juga Amin 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 Boleh kak Silahkan sekarang mau pilih yang mana Warna apa Gapapa langsung pilih semua Semuanya unboxing Ini edisi unboxing keluarga Langsung berarti ya Wow Alhamdulillah Tapi ada yang pesan 512 itu kan limited banget Iya 512 biru 512 biru Buat dia aja Gapapa ya Soalnya limitednya bang Biru juga bang Yang mana sih tulisannya 512 ini Udah digusain banget 512 iya Serius ini 512 cuma ini dong Serius dong Oh 512 ini apanya Kamu apa Ini 256 256 Ini warna apa ini Ini gold Ini gold Ini gold Ini silver Ini rejeki ya Padahal kesini mau beli HP Udah izin ke dia Udah izin Yang aku juga mau ya beli ya Gapapa dia bilang Ini black ya Alhamdulillah Black ini HP ini Amin Ini penting Coba Terima kasih Kalian gak bakal mungkin lupa sama paystore Karena yang kalian pake kan Paystore Bener makanya ini gak salah Jadi ada diari Aku beli HP pertama aku juga paystore loh Yuk di legend sana ya Oh iya bener Ini yuk Ini berarti Aku udah hampir jual berapa Banyak ya hampir berapa ribu ya iPhone 12 Tapi aku belum pakai Kemarin tuh punya Kira nyari tuh kosong Belum sempat ini mindain data doang Masih hibung banget Padahal tuh gak mau bang Aku tuh gak mau beli Cuman Ringnya Nuruh kan Kamu kalo mau gak apa-apa gitu Karena buat ini dia masih edit Video-video opsi swing-swing gitu Karena Apple itu gak pernah salah-salahan Dia pasti banyak kelebihan yang ini Yang didapatkan Sayang belum Kalo gak tukar itu Gak enak Sayang banget Ini serius Serius Ini lagi banyak dicari orang Enggak tapi beneran buat kita maksudnya Tera Polik Aduh bang Semoga murah rezeki ya bang Ya Allah Semoga gak usah akses terus Enggak dari kita dari orang lain bang Dari orang lain Pasti itu Kalo aku prinsipnya Gampang sih Gak akan ada bahasan kebaikan Melainkan kebaikan tua Bener 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 Itu udah Wah alhamdulillah nih Langsung dari Umi Leslar Community Bisa langsung menanyakan langsung nih Wah boleh bertanya langsung ya Gak ada settingan ya kak Ini asli Jadi daripada nanya di komentar Nanya langsung nih Sesil gokil sih Oke kak Keren keren Nanya apa kak Silahkan Mikilin Ditulis gak itu Mbak Habibi aja Dari grup kami pada nanya-nanya Miknya dipegang boleh gak Ya Oh dipegang Iya salahnya kejauhan Satu pertanyaan 50 ribu ya Enggak Beri gue tau kan baik kok Dia emang kaya gitu Kurang kali bang Kak Rey gimana perasaannya Punya istri yang cantik Lembut dan soleha kaya kak Dinda Begitupun sebaliknya Wow cute banget pertanyaannya Perasaannya pasti bersyukur ya Karena Aku dulu tuh kaya Menginginkan istri yang Ya itu yang lembut gitu kan Kenyataannya Shay Kamu lembut tuh kan Cantik tuh relatif sebenernya sih Karena banyak orang di luar sana yang cantik Tapi dia gak pede sama dirinya Jadi keliatan kaya Itu apaan sih gitu kan Tapi kalo misalnya kayak dia pede aja Itu udah cantik sebenernya Terus Suatu Hal yang sangat disyukuri karena Kelembutan dia tuh Dia ke keluarga seperti itu Dan ke aku juga seperti itu Dia ke keluarga aku juga seperti itu Jadi Sangat bersyukur banget punya Dinda Kalo kak Dinda gimana? Kalo aku Pastinya bersyukur sih Dan Selama ini selalu mikirnya kan Ta'aruf Terus Takutnya laki-lakinya kaya gimana Gitu kan Terus entertain pula Di bawah Aku pula umurnya Tapi ternyata semuanya itu Emang Emang Allah tuh baik banget Gitu Allah kasih sosok laki-laki Yang melengkapiku Dan Aku bersyukur banget Sampai saat ini Sampai nanti Amin 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 Apa ya aku mau nanya Dari dua racun 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 Aku boleh nanya seputar Leslar gak? Boleh Banget 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 Jadi mungkin yang bertanya-tanya Biar gak ekspektasi sendirian Iya Biar real Real? Langsung Kalau menurut Kak Reh sama Kak Dinda nih Gimana tanggapannya Pasangan Leslar kan sering diburu sama netizen nih Maksudnya Banyak hatersnya gitu Padahal kan dia Kayaknya apa-apa salah Apa yang dilakukan tuh salah terus gitu Maksudnya Tanggapan kalian gimana gitu Tentang pasangan ini Itu bagus banget sih Mereka memang Bertanya ini bisa mewakili banyak orang Karena yang terjadi itu sekarang Kita aja takut-takut Ini yang terbaru ya Yang terbaru Maaf Tadi kemarin yang kayak Pak Ian Gak iya ini yang terbaru ya Jadi aku tuh seolah-olah pansos gitu Kalo aku cerita Gue ini kerja sama sama Bilar Cuman aku kan gak mau gitu kan Jadi mereka itu pikir aku tuh Apa ya Nempel Nempel-nempel doang gitu Gak memberi ini Padahal gak tau Kita udah deal-dealannya deal-deal gede gitu loh Cuman aku gak pamerin Terus Raya tadi Bilar sampe ngomong Papi Akhirnya mereka tau Enggak Ini kan gak dipublis Kalo dua orang gak tau ini banyak kan Sampai tadi Bilar Ngomong terakhir Papi udah waktunya lah ya Katanya Tunggu Udah waktunya lah ya Aku cantumin aja Kalo aku itu brand ambasadornya Abang katanya Di bio Katanya Kasian juga Abang Disalah-salahin Terus Iya sedih rasanya gitu Wek-wek Kayak aku bilang Iya Mungkin karena Mereka itu Abang pansosnya cuman kepentingan pribadi Katanya gitu Mungkin Pikirnya aku cuman kepentingan pribadi gitu Enggak Kemarin juga banyak kok yang DM gitu kan Iya lucu banget Jadi gini Jadi gini Kan Rizky Bilar di rumah Tau yang pertama Kan dia curhatnya semuanya kan ke aku kan Kayak gitu Curhatnya Semuanya akhirnya Aku ajari bahwa gak boleh riba Kalo lu mau bagus hidupnya Mau apa semuanya riba Karena riba itu Kita diperangi baik di dunia maupun di akhirat Kalo lu perang sama manusia Lu bisa menang bisa kalah Tapi kalo udah sama Allah Gak bisa Aku bilang gini Jangan riba lu Jangan mau sok-sokan gengsi Biar rumah mewah Riba dan sebagainya Dan riba itu bio Seperti berjina dengan ibu Kandung sendiri aku bilang Lu bisa bayangin lah Jinanya kita gitu Dan sebagainya lah Banyak lagi Bukan itu aja gitu-gitu Akhirnya Akhirnya Dia kan cepet belajar kan orangnya Cerdas juga Akhirnya yaudah Di rumah di Bintaro lah yang sekarang ini Terus aku kan gak bisa membatasi ya Sebenernya Gak bisa dihapus aja yang story tadi ya katanya Gitu Emang kenapa Aku bilang gini Nanti gak enaknya papi yang dihajar katanya Yang diserang gitu Wah Emang salahnya dimana Yaudah kita buat ini Di HP buat ya Nih kami lagi di kamar kita Ini udah kayak keluarga Kita bilang Kita udah gini Tetep aja pi Daripada kita ini Iya bener ya Kita hapus aja Mungkin sebagian bisa nerima sebagiannya Saya aja ngasih pengertian ke grup kan Gak usah diambil pusing Mereka itu pasti udah ada perjanjian Jadi gak mungkin main seenak-enaknya aja Papi membuka semuanya Enggak Jadi gak usah berfikiran yang macem-macem Apalagi kita tau attitude lah Tau mana batang Tau Gak semuanya Tau hak pengguna Walaupun sedeket-deketnya kita sama Bilar Kita tau kok privasi Bilar apa Tau biar Yang kita harus jaga Kita harus jaga Apa ya prioritasnya Sama kan kayak waktu dia pertama Pertama kan media nyerang tuh Gimana Aku udah tau banget dia pacaran gitu loh Sampai ada yang harus ngejar Itu settingan ya Tapi aku juga gak pernah ngomong Iya mereka pacaran mereka gini-gini Gerti lah Sama Bilar juga cerdas kok Dia juga cerdas Cepet belajar juga Nah yang pasti kalo buat orang yang ngehujat ya Sekali lagi Baik apapun reasonnya Menghujat di sosial media itu gak dibolehkan Gak boleh Karena maksudnya Itu kan kayak doa sih kalo menurut aku Karena kita mendoakan orang yang buruk Bakal balik lagi Terlepas dari reasonnya apa Yang pasti Yang pertama itu menghujat gak dibolehkan Yang kedua mungkin Bisa jadi bahan introspeksi ke Bilar Maupun Lesti Apapun yang dihujat Dan bakal jadi bahan Buat membenah diri juga Dan untuk penggemar Aku sih berharap Mereka tuh support pake cinta gitu Jadi jangan ambis Cuma itu doang Mau siapapun ya penggemar siapapun Support pake cinta Jangan ambis Kalian harus tau Si idola kalian punya porsi yang emang Tolong jangan disentuh Jangan diatur Jangan diini gitu loh Ada kerjasama-kerjasama yang gak perlu kita Lahirkan semua ke media Karena itu memang udah jadi rana pribadi kita Gitu loh Kita cuma cukup share karya kita Kita cuma berharap doa yang baik juga Kita juga berharap kita bisa tukar vibe positifnya Kayak gitu Itu kan hubungan pertemanan Kadang kita tuh jadi takut Kadang bersikap sama pertemanan Karena takut hubungan yang kita bangun baik ini Jadi rusak gitu kan Sampai aku tuh ngomong Sampai aku pernah nge-diam-diaman sama Lesti kan Dek maaf ya kalo misalkan ada yang omongan-omongan gimana Gitu Karena Maksudnya takutnya dari netizen ini Malah jadi hubungan kita yang malah gak baik Gitu Terus Alhamdulillah Maksudnya Lesti juga mau ngerti Gitu kan Aku sampe bilang Aku sama Ray itu bener-bener Kita orang pertama yang paling support kalian berdua Sampai kita bilang kayak gitu Gitu Jadi kayak Gak kok kak Alhamdulillah Kita tau kok Mana yang ini Makanya kita kayak Yaudah yang penting kita hanya baik-baik aja Dan netizen mau ngapain apapun Ya terserah lah Mereka cukup dengan Apa yang mereka pikirkan Cuman kan yang menjalankan tetap kita Dan kenapa kita juga jadi kayak jarang bareng ya Maksudnya jarang saya terlihat satu ini bareng Jujur Balik lagi ke penilaian umum Kita udah menikah Mereka berdua belum menikah Jangan sampe nanti ada yang membanding-bandingkan Oh Jadi kita menghindar aja gitu kan Kasian Kasian nanti Karena memang dari segi Kalau memang agama kan Emang pada tau semua kan Cuman daripada terlanjur Dibanding-bandingkan Gak enak Mending kita jaga jarang Tapi sebenernya Untuk personal kita baik banget Iya Karena ini bener Bisa merusak hubungan loh Iya Si Bilan itu udah ngerasa banget Gue gak dipake papi lagi ntar kan gitu Iya nanti papi tunjukin Kasian bang B nya jadi kalau Iya padahal papi tuh sengaja Buat dia Bahwa Bilain itu kerja sama aku loh Aku gak pengen nyampaikan gitu ke orang-orang Maksudnya biar lebih soft kan Biar bilainnya pun Lebih apa ya Lebih nyaman Aku harapannya gitu Iya Kayak gitu Bukan kayak orang-orang Wah ini kerja-kerja sama kita gak gitu Kasian jadi mau gerak Uang geraknya jadi gak berbalas Iya Jadi serba salah Serba salah Gak bisa merusak mood loh Itu padat banget Bener Ngomot rusak pertemanan Bang B lagi ngomel Pasti Toto Dede nongol Dengan caranya dia buat ngademin Iya Pasti gitu loh Iya Kalau gak gitu gak berhenti-berhenti Dede Bang B pundungan Terus komennya Oh pundungan ya namanya Iya Aku nanya ke mereka Kok ini udah mulai ada apa? Komen Ya papi juga udah mulai ikut pundungan gitu Apapun Apapun Ngambek Iya karena aku gak tau kan awalnya Jadi aku tanya Ini apa ngambek Iya Karena waktu itu aku jadi bener Ya Allah Gak ada Maksudnya ngejelasin juga percuma Kayak gitu Ya Intinya semakin besar Semakin banyak yang Pasti gitu loh Itu pasti sih Dampaknya tuh gak bagus banget Iya Untungan itu enak banget loh Dia tuh pernah loh Pih Di hari kedua menikah Jamannya soalnya Indomie Itu bayangin aja di apartemen Barang menikah nih Dia nangis Dia di tempat ini menangis Bukan soalnya Ini anak orang Baru gua nikahin 5 hari Dan nangis Gimana cara ngebujuknya gitu kan Cari di google Oh iya 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 Baru terus nulah Gimana gitu Ya udah gak usah dipikirin Maksudnya Simple Paling simple aja Rasul tuh baik banget Gak ada celah Tapi ada yang gak suka kan Apa kabar kita gitu loh Jadi udah Kita lebih tau jadi kita sendiri Udah Jadi sebenernya dampaknya Kasian ke orang yang Di ini Di tuju gitu loh Mungkin Ada kadang orang bilang Itu support Tapi sebenernya bukan jadi support Iya Karena itu ada egonya Ambisinya si orang itu Akhirnya tertekan Yang di support Iya Gitu Gitu Kita mau ke sebelah ya Gak ada gak Mau satu lagi boleh Ini udah ada lagi Gak apa-apa Baik banget selanjutnya Satu lagi deh Gimana rasanya pas tau Kadida hamil Terus udah nyati nama Nah Pertanyaan itu tadi udah dijawab ya Udah ya Udah dijawab Yang pertama kalo mau tau Langsung aja ke Youtube Makasih Baik banget Makasih ya Yang udah hadir Makasih ya Kepaya yang kedua itu Itu mewakili banyak orang Salam buat Leslar dari Raine Oke Makasih Bareng bareng Duduk aja dulu Engga gapapa bareng 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 Kita mau liat api kan Iya Foto dulu Timeline dulu gak Oh iya foto Timeline dulu untuk foto Kita ngomong bareng-bareng Podcast hiburan rakyat Untuk rakyat Kita yang untuk rakyatnya Boleh Podcast hiburan rakyat Untuk rakyat Baik semuanya Terima kasih buat Kak Dinda, Bang Rembayang Kasih dan Kak Ibu Podcast hiburan rakyat Bareng-bareng Podcast hiburan rakyat Untuk rakyat Terima kasih